Akun Fufufafa ini sudah ada sejak sekitar 10 tahun yang lalu Yaitu pada saat perhelatan Pilpres Pak Jokowi menjadi rivalnya Pak Prabowo Tapi hari ini Akun tersebut kembali muncul Dan isi dalam akun tersebut Yang diantaranya adalah menghina Pak Prabowo dan keluarganya Ini menjadi perbincangan banyak orang Dan ramainya akun Fufufafa ini Muncul ketika menjelang Dilantiknya Mas Gibran Raka Buming sebagai Wakil Presiden Karena harus kita akui juga ya Mas Gibran Raka Buming Raka ini adalah Wakil Presiden terpilih Hasil pemilu 2024 Jadi sah ya Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Nanti jika dilantik adalah produk pemilu 2024 Meskipun pada saat ia mendaftar ke KPU Penuh kontroversi Dan kita semua tahu ya Pada saat Mas Gibran Raka Buming Raka Akan maju sebagai calon Wakil Presiden Akan mendaftar ke KPU Ini hasil ketuk palu MK Sehingga kalau kita boleh beropini ya Kalau saya boleh beropini Mas Gibran ini Ya Wakil Presiden eksperimen dari ketuk palu MK Karena memang sepanjang sejarah Baru kali ini Republik kita tercinta Memiliki Wakil Presiden yang usianya masih di bawah 40 tahun Namun memang itu realita yang ada Kenyataan yang ada Yang mau tidak mau Suka tidak suka Ya harus kita terima Dan rasanya gak mungkin juga ya Kita gak suka dengan Mas Gibran Lalu kita pindah ke negara tetangga Atau menjadi warga negara lain Dan kita juga harus akui bahwa Mas Gibran Raka Buming ini Ya memang Wakil Presiden terpilih Dan jika nanti sudah dilantik 20 Oktober 2024 Ya ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia Sama halnya dengan Pak Muhammad Hatta Atau Siti Sultan Nahmengkubono IX Atau Pak Adam Malik Pak Umar Uriah Adikusuma Pak Sudarmono Pak Trisutrisno Pak Habibi Lalu Bu Megawati Pak Hamjahas Ada lagi Pak Yusuf Kala Pak Budiono Termasuk Kiai Haji Maruf Amin Jadi Mas Gibran ini ya Memang benar-benar Wakil Presiden Nanti kalau sudah dilantik ya Produk pemilu Produk sah Yang mau tidak mau ya Harus kita aku ya Karena Meskipun Saat mendaftar ke KPU Sebagai calon Wakil Presiden Mas Gibran ini menunggu Ketuk Palu MK Atau bisa juga dibilang Atau bisa juga dibilang Salon Wakil Presiden Eksperimen dari Ketuk Palu MK Tetapi ketika KPU menetapkan Ia sebagai Sebagai Salon Wakil Presiden Dan diusung Menjadi Salon Wakil Presiden Diserahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia Melalui pemilihan umum Faktanya Pasangan Pak Prabowo Dengan Mas Gibran ini Memiliki suara Lebih dari 50% Mengalahkan Pasangan Mas Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD Dan Pasangan Mas Anies Baswedan Saimin Atau Gus Muhaimin Sekali lagi Mau digoyang Seperti apapun Mau ditekak Tekuk Seperti apapun Ya faktanya Ketika perhelatan Pemilu 2024 Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pasangan Pak Prabowo Subianto Dengan Mas Gibran Raka Buming Raka ini Terpilih sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Namun Kalau kita melihat Komentar dari Pakar Hukum Tata Negara Bung Refri Harun Pada Channel Youtubenya Yaitu Ed Refri Harun Menyebutkan bahwa Pak Prabowo ini Nantinya Meskipun Mas Gibran ini Sudah ditetapkan sebagai Wakil Presiden Terpilih Tetapi Yang akan Jadi Wakil Presiden Menurut Bung Refri Harun Ini justru Mbak Puan Maharani Keliatannya Nanti Tidak ada Oposisi lagi Dalam pemerintahan Prabowo Titik-titik Saya tidak memasukkan Prabowo Gibran Tapi Prabowo Titik-titik Karena kenapa? Karena kelihatan Megawati pun Akan masuk kolam juga Tidak ada Yang namanya Oposisi Alasannya Kenapa? Pertama Megawati biasa berkuasa Dan berkuasa itu enak Selama 10 tahun terakhir ini Hampir Yang kedua Menjadi oposisi itu Tidak enak Paling tidak Dia rasakan 10 tahun Zaman SBE Dan beberapa Bulan Pada era pemerintahan Jokowi Separuh oposisi Dan yang ketiga Alasannya adalah Komunikasi Hubungan antara Mega dan Prabowo Itu tidak ada masalah Masalahnya karena Di Mulyono Masalahnya ada Di Gibran Tetapi Merecovery Hubungan Antara Prabowo dan Megawati itu Jauh lebih mudah Dibandingkan Merecovery hubungan Antara Megawati Dan Jokowi Padahal Pengamat semacam Faizal Asegab Misalnya mengatakan Yang namanya Prabowo Atau Sorry Yang namanya Megawati dan Jokowi Itu sama saja Katanya Sama saja Sesungguhnya Jadi tidak ada bedanya Nah Kalau Megawati Sama Jokowi Saja dianggap Podo Apalagi Megawati Prabowo Megawati Prabowo Sama sekali Tidak ada handicap Untuk bertemu Dan bernegosiasi Maka Sama dengan sekalian Jangan Kaget ya Kalau ke depan itu Wakil Presiden Prabowo Bukan Gibran Raka Buming Raka Tapi Puan Maharani Kenapa Puan Maharani Sederhana Karena hanya Puan Yang punya harga Di Mata Prabowo Tepatnya Kita ini hidup Di negeri yang Demokrasi Ya Kita harus Demokratis Kita harus Menghargai Pendapat orang lain Meskipun Pendapat itu Juga Tidak seiring Tidak sesuai Dengan apa Yang kita inginkan Tetapi memang Begitulah Hidup di Negeri yang Demokrasi Dan apa Yang disampaikan oleh Bung Refli Harun Yang mengatakan Bahwa Nantinya Wakil Presiden Dari Pak Prabowo Ini adalah Bukan Mas Gibran Raka Buming Raka Meskipun KPU sudah Menetapkan Mas Gibran Raka Buming Raka Sebagai Wakil Presiden Terpilih Dan akan Dilantik 20 Oktober Yang akan Datang Percaya Enggak Percaya Ya Saya belum Yakin Karena Saya enggak Tahu nih Rumusnya Kalau tiba-tiba Mbak Kuan Maharani Menjadi Wakilnya Pak Prabowo Tetapi Memang Begitulah Politik Sesuatu Yang tidak Mungkin Terjadi Bisa Terjadi Begitupun Sebaliknya Oke Terima kasih